Anda kembali di Kompas Petang, saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang, Jawa Timur menyebabkan banjir bandang dan merusak sejumlah fasilitas umum. Panikan warga terjadi, salah satunya di desa Kelopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Warga panik, saudara, karena aliran lahar dari Gunung Semeru membuat sungai leprak meluap dan merusak fasilitas umum. Jembatan Gantung Kalir Goyo putus Jembatan Gantung Kalir Goyo putus dengan kepanjangan 150 meter putus di Desa Dusun Kebondeli, Desa Semeruulo, Kecamatan... Sejumlah fasilitas umum pun rusak. Salah satunya Jembatan Gantung Kalir Goyo di Desa Sumeruulo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Hingga jalan umum yang menghubungkan dua daerah, ambruk diterjang banjir. Lep-repot izin mengabarkan jembatan perbatasan Malang-Lumajang. Saat ini diterjang banjir dan selesai. Nih, jalan raya jembatan penghubung Lumajang-Malang. Banjir bandang terjadi diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang terus-menerus. Bantuan untuk keluarga terdampak banjir bandang mulai didistribusikan. Situasi terkini terkait penanganan banjir di Lumajang, Jawa Timur akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Abdul Rahman. Selamat sore, Abdul. Abdul, bagaimana situasi terkini di sana? Bagaimana kondisi warga? Ya, selamat petang, ikutan dan saudara. Kondisi terkini yang dapatkan melaporkan saat ini memang berbeda dengan beberapa jam yang lalu yang sempat terjadi banjir bandang dan juga banjir lahar hujan Gunung Semeru yang cukup luar biasa yang tidak pernah terjadi di Gunung Semeru. Bahwa memang ia pada 2021 terjadi banjir lahar tapi tidak sebesar ini karena memang untuk volume daripada banjir lahar hujan Gunung Semeru pada timat hari ini cukup besar dan juga merusak jembatan yang ada di dua kacamatan yaitu Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Candipuro. Di Kecamatan Candipuro sendiri ada dua jembatan yang rusak yaitu Jembatan Kloposawit dan juga Jembatan Gantung Pegoyo yang ada di desa Sumberbolo. Jembatan-jembatan tersebut memang cukup tinggi dan kalau secara logiknya memang cukup aman. Namun karena volume yang cukup besar dan juga material vulkanik yang berasal dari Gunung Semeru sehingga jembatan tersebut terbawa dan hancur terbawa arus lahar hujan Gunung Semeru. Dan untuk diperbatasan antara kebuatan Lumajang dan Malang juga lumpuh total akibat jembatan yang ada di sana, jembatan yang ada di Kecamatan Pronojiwa ini juga hancur akibat banjir lahar atau banjir bandang yang cukup luar biasa mengerjang jembatan tersebut. Memang kalau kita ketahui bersama bahwa beberapa hari terakhir memang hujan cukup beras yang menggulir kawasan Kabupaten Lumajang pun juga di kawasan puncak Gunung Semeru. Sehingga puncaknya pada hari ini, selama satu hari ini memang hujan menerus terjadi sehingga terjadi banjir lahar dan Gunung Semeru juga banjir bandang yang ada di beberapa kacamatan yakni Kecamatan Tempur Sari, Kecamatan Pronojiwa, Pasirian dan juga Celipuro. Itu beberapa daerah yang saat ini terdampak daripada intensifikasi hati cuaca buruk yang melanda kebuatan Lumajang. Baik, Abdul Rahman melaporkan kondisi terkini di Lumajang Jawa Timur pasca banjir bandang dan lahir dingin di Lumajang Jawa Timur. Terima kasih, Abdul Rahman. Terima kasih. Terima kasih.